Menyambut hutbayangkara, Polres Moraimim melakukan lomba penangkapan pelaku kejahatan dalam lomba ini sendiri, salah satu skenario berisi adegan aksi protes warga. Di warna ilayahnya penangkapan yang sebenarnya, personil setreskrim Polres Moraimim mengamankan satu tersangka tindak kejahatan dalam lomba yang dilakukan oleh Polres Moraimim. Dalam lomba ini juga diwarnai dengan protes warga yang tidak setuju aksi yang dilakukan pihak kepolisian. Lomba ini sendiri dilakukan oleh Polres Moraimim dalam menyambut hutbayangkara yang diikuti oleh seluruh personil Polres dan Polsek jajaran Polres Moraimim. Dalam lomba ini juga menunjang kerja anggota sesuai SOP saat melakukan upaya paksa penangkapan pelaku kejahatan dan juga menghadapi aksi warga yang melakukan protes atas tindak petugas. Ini dari Polres Moraimim, khususnya setreskrim Polres Moraimim mengadakan perlombaan untuk menghadapi 1 Juli dari setreskrim Polres Moraimim mengadakan lomba, pengeruk-rekan, dan penangkapan atau upaya paksa dari fungsi reskrim. Dalam perlombaan ini personil unit reskrim Polsek Gunung Megang berhasil memenangkan perlombaan dengan nilai 90,25 karena penyelesaian kasus dan SOP pelaksanaan tugas upaya paksa penangkapan tersangka. Wardian Sapal TV Kepala Kepala